Halo selamat pagi teman-teman semua pagi ini channel ini mau jalan-jalan jalan-jalan cari sarapan jalan-jalan belanja kalau jadi belanja sama nanti lihat kira-kira di perjalanan ada apa aja tetap pakai masker biar tetap aman gitu mau ngapain Bu belanja belanja apa ada nyamuk disini Oke kita lanjut aja kesana halo guys sekarang ini kita ada di posisi Bukit Kencana tapi banyak banget rumah yang kayak semacam direnov dan ada juga yang masih kosong dan bahkan apa ya masih bentuk tanah kosong itu besi bayang rusak-rusak terus kayak serem-serem gitu nah ini di depan ini ada rumah yang bener-bener kayak udah nggak kepake itu kalau dilihat dari fenomenanya tampilan depannya gimana menurut menurut dan ada serem-serem sampai sampai metanomalnya tuh udah kayak menyelimbutin depannya juga tuh sampai bener-bener Oh dijual tapi bener-bener nggak dipersihin gitu jadi kayak apa ya kayak enggak terawat gitu enggak tahu ini ditinggalinnya mulai tahun kapan tapi kalau di daerah sebelah-sebelahnya itu masih kepake cuman ya kayak sepi gitu loh nggak tahu apa-apa emang perumahannya sepiapa karena efek dari rumah dua rumah ini aja sih sebenarnya rumahnya udah dua lantai tapi enggak tahu kenapa ditinggalkan kita juga lanjut jalan kesana ini ada di Komplek Bukit Rencana yang udah lama sih semoga aja cepat laku jadi rame kalau rame kan ya lebih baiklah disini ini juga udah ada masih ada udah ada masih ada tanah kosong yang bisa kalian guna juga disana juga kita setelah ini mau jalan lagi ya nanti mungkin lewat sekolah alam kita kasih tahu sekolah alam biar kita jadi anak alam kayak bulang Oke kita lanjut di sana kalau dilihat nih disini ada kayak material-material itu sebenarnya mau dibikin benerin selokanya kalau nggak salah jadi selokanya didalemin biar nanti perairannya bagus kita lanjut lagi Oksan ya ini Mbok Mbok sedang mencari tanaman sudah persiapan kerasak dari rumah buat nyari tanaman itu dasar Mbok Mbok ya ampun daripada nggak diurusin disini ya bawa pulang gitu ya Oke kita lanjut jalan lagi guys ini taman bermainnya kalau malam serem ya sebenarnya asyik gitu kan Oh ada taman bermainnya gitu tapi ini kalau malam serem belum tapi belakangnya tuh liat kotor belakangnya kayak gitu kayak kerawat tuh di kalau malam takutnya nanti ada yang ikutan bermain padahal kalau dibersihin terus dibikin bagus pasti banyak keman disitu Iya sekarang aja banyak ya ya ini dia sekolah alam Arido Pautas di SMP jadi kalau teman-teman mau menyokonglahkan anaknya bisa di sini daerah Bukit Kencana kok dalamnya itu kelihatan banget banyak banget kayak semacam permainan alam gitu nggak tahu yang dimaksud sekolah alam itu yang seperti apa kalau teman-teman tahu bisa kasih tahu ke kita sudah agak sedikit berisik ya lingkungannya dan enggak menggunakan eksternal karena spontanitas saja bentuknya seperti itu guys Oh bagus sekali lanjut ke kemana ah mana raja jalan kemana cari makan cari makan ya tapi kita muter dulu ya nanti ke kanan gitu kita lewat jalannya off-road Oke lanjut kesana yuk ya kita jalan lewat Royal Estate kita bakalan lihat seperti apa Royal Estate nih kalau dilihat dari pintu masuknya ini masih sepi banget dan pos penjagaannya penjagaannya pun tidak ada yang jaga gitu sejauh mata memandang terlihat satu rumah saja di sini tapi enggak tahu ya nanti kalau memang sebelah sananya itu juga ikut punya Royal Estate disini ada sotet bung wah mengerikan tapi kurang tahu juga sih kita lewat sini siapa tahu nanti ada tanaman-tanaman lagi ya iya hahaha tapi ngomong-ngomong di sebelah situ itu kayaknya habis dipotongi deh apanya itu sebutnya ya kan Oh iya ini kelihatan eh ini pohon apa sih Oh ini ya buahnya ini ya Nah coba kita lihat nih kayak tadi tak kirain mangga loh ini biasa buat racun tikus ya boleh dipegang enggak Oh kalau kalian tahu ini tanaman apa bisa tuliskan di kolom komentar kita beneran enggak tahu loh ada yang gede ya sama aja sih ukurannya segitu awas tuh hati-hati tel kanan sini agak jalannya yang agak apa tidak terlalu kotor sepanjang jalan di sini guys ternyata ada pohon ini Oke nanti kita ke sana seperti off-road apa perjalanannya ikutin aja di channel ini ya lebih banget ngomongnya ralat guys ternyata ada beberapa rumah cuman yang ditempatin kurang tahu ada berapa kalau yang sana kayaknya lewatnya yang jalur sebelah sananya deh itu nih kayaknya dibekah stok makanya jadinya kayak gini semoga aja segera lekas laku dan banyak yang menggunakan biar lebih rame itu daerah sini agak serem-serem gimana itu ya langitnya bagus tuh oh oke pakai karet keren nih CRF ataupun jama HWR atau perutan kayak gini tapi enggak tahu sih pinjem punya siapa ada tanaman enggak yang kira-kira menarik belum ada belum ada tanaman yang menarik ya tanaman liar ya ya memang tanaman liar Oh di sebelah kanan ini ribun sekali pisang-pisang ya silahkan kalian tebak sendiri pohon pisangnya kira-kira yang mana ada yang buang sampah sembarangan Wah kamu seperti itu buang sampahnya sembarangan disini coba kita pakai lensa wet Wow wet sekali pakai lensa ultra wet deng kali ini lensa wet ini lensa zoom ada yang sedang bersin sampah itu Oh makasih Bapak telah mengelola sampah kami kami memang manusia yang suka membuang sampah di tempat sampah kami sendiri guys setelah kita tadi menelusur ternyata disini tuh tanah milik PT Megah Real Tindo Indah aset YKPP Kemhan RI nggak tahu ya pakai itu memang real estate nya yang tadi di depan itu yang tersambung ke sini tapi ya surpresly kita baru tahu hahaha telah beberapa kali jalan-jalan lewat sini ah itu depan tuh sudah ada ujungnya disana tuh Oke guys jadi kita udah sampai di ujungnya kok kamu dim aja disitu masih salah itu ujungnya disini kalau dilihat itu adalah tempat pdm tapi udah enggak dimana kan ternyata itu tanahnya sampai sini lho tapi saya itu tuh tuh di sana ada rumah lagi banyak tuh ada orang yang mau datang kita ngejir-ngejir nah di sebelah sini ini adalah tempat apa ya yang baru ditanemin sama pisang kebon pisang tuh sutadnya tuh tuh kemandangannya ini jam 7 pagi dulu udah seterang ini syukur Alhamdulillah enggak hujan ya ya eh tadi nggak jadi lewat sini call-nya belok oke kita lanjut perjalanan kesana Oke tunggu sampai kita beli sesuatu Oke Oke kita udah sampai bundaran dan disana banyak anak-anak yang sedang bermain sepak bola Oh pagi go cerah matahari bersinar Biasanya disini ada senam tapi kayaknya jam sini udah selesai Iya kita disitu nanti belok kanan kesana lewat siranda Hills kalau sudah kita mau beli bubur ya Rami Pak disini yuk kita nyeberang di sini ada motor juga ini awas tapi yuk hai 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 kita tunggu disini sambil istirahat kakinya diselanjarin ya bubur ayam keraton nah ini adalah tempat yang tadi kita masuk tuh lewatnya kesana oke hari ini kita udah selesai jalan-jalannya dan kita dapat bubur ayam eh ketutupan sama tanaman sama tanaman oke udah itu aja kayaknya jalan-jalan pada pagi hari ini jalan-jalan santai di pagi hari sekarang udah setengah 8 mau nyuci dan mau melakukan hal yang lain menerin rak bersih-bersih rumah dan hal lainnya terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir apa kebalik ya gitu udah agak ngos-ngosan dikit karena udah lama gak jalan-jalan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati